klik ok akan muncul tampilan seperti ini ada dua tabel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman selamat datang di channel saya apabila anda baru pertama kali datang di channel saya silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya oke pada video kali ini kita akan belajar analisis statistik menggunakan OLEP CUBES jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman paham cara melakukannya kita kegunaan dari OLEP CUBES dulu nah apa kegunaan dari OLEP CUBES OLEP CUBES ini digunakan untuk melakukan analisis statistik variabel numerik berdasarkan multi variabel kategorikal ke dalam suatu tabel yang dimaksud variabel numerik ini ya ini ya variabel ini tingkat jual 1,2,3 ini kan berupa angka jadi ini variabel numerik nah untuk variabel kategori kali ini ya tipe, golongan harga, area penjualan disini kan ada beberapa kategori ya kategori tipe itu ada tipe A, tipe B, golongan harga, ada rendah, sedang tinggi untuk area penjualan untuk area penjualan area 1, area 2, area 3 disini saya menggunakan ini ya file penjualan kendaraan teman-teman juga bisa melihat file ini pada kolom deskripsi disini kita akan melakukan analisis statistik ini ya variabel tingkat jual ini berdasarkan variable kategorikal tipe, golongan harga, area penjualan langsung aja kita ke langkah-langkahnya yaitu kita ke analisis, pilih report, pilih yang oleh kubes kita klik variabel numerik kita pindahkan ini ke dalam summary variable terus variable kategorikal kita pindahkan semua ke dalam grouping variable disini setelah ini kita akan menentukan statistiknya disini secara default ya ada ini ya sum number of cases mean standard deviasi percent of total sum percent of total end nah teman-teman bisa milih disini ya sesuai kebutuhan misalnya saya akan menambahkan ini median minimum maksimum yang ini saya keluarkan saja disini kita akan menambahkan analisis statistik ini ya sum number of cases mean standard deviasi median minimum maksimum setelah ini kita klik continue setelah ini klik ok akan muncul nih tampilan seperti ini ya ada dua tabel ada case processing summary sama oleh kubes pada tabel ini case processing summary ini ada 18 ini didapat dari total datanya ya diperoleh dari sini disini jumlahnya ada 18 jadi ini totalnya 100% pada oLab cube ini secara defaultnya total ya disini masing-masing variable penjualan angkanya segini teman-teman juga bisa melihat berdasarkan kategori ya caranya kita klik dua kali disini misalnya kita pada tipe kenderaan kita hanya akan melihat tipe A saja nah akan muncul ini ya jumlahnya ada 9 penjualan terbesar ini paling banyak pada variable ini ya penjualan 0,3 kita jadi bisa menganalisis ini ya secara bisa kita bisa menganalisis perkategorinya misalnya kategori harganya rendah akan muncul ini jumlahnya jumlahnya ada 3 rata-rata terbanyak variable penjualan 0,3 kalau kita mau intinya area penjualannya lebih spesifik area 1 maka akan muncul 1 doang penjualan terbesar pada sum ini ini ya variable 0,3 paling banyak standard deviasinya strip karena apa? karena intinya cuma 1 jadi pada standard deviasinya agar muncul itu harus minimal ada 2 karena standard deviasi itu untuk mengukur penyebaran datanya teman-teman disini bisa diubah-ubah sesuai keperluan jadi bisa melihat setiap kategori secara rinci oke demikian video dari saya apabila video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh